Di sambutan kami, perlu kami sampaikan bahwa saya dan keluarga berencana Pak membangun sebuah masjid yang lokasinya di samping ini Pak Ini, sehingga kita jadikan masjid Pak Semua tanah ini Pak Pertama-tama, minta kita berhubungan sesukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa Acara huwak dan topik ujualah Serta hidayahnya Sehingga pada hari yang berbahagia ini Kita dapat mesanakan kegiatan persenian Jembatan Hanulair, Rumi, Ketamatan Buruh Meriah Oleh Bapak PJ Bupati, Aceh Sintil Atau Bapak Mekulis, Istidia Selamat lantai salam Kita sampaikan keadaan Yudhar Muhammad SAW Penerga berserta sahabat Rasulullah Semoga sepatnya menyertai kita Baik di dunia dan di akhirat kala'ah Bapak Mekulis, Istidia Berserta seluruh jajarannya Yang telah mengenenggarakan Kegiatan kelesnian Pemakaian Jembatan Handal Rimu Kecematan Gunung Meriah Kehadiran Jembatan ini sangatlah dinantikan oleh masyarakat Khususnya masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Masyarakat Kecamatan Singkohor Masyarakat Kecamatan Kota Baharu Dan masyarakat Aceh Sintil pada umumnya Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pala Kadis tadi Jadi kembali saya ulangi Bahwa disini Mudah-mudahan Mantiasa Demikan hati yang lapang dan luas Seperti lapang dan luasnya Jalan Jembatan Yang membentang Di hadapan kita ini Amin Bapak Peju Bupati Serta hadirin undangan yang akan berhormati Pada hari ini Bapak Peju Bupati Sintil akan melakukan Persembahan Kematian Jembatan Handal Rimu Kecamatan Gunung Meriah ini Dengan tuntasnya Pembangunan Jembatan Handal Sebagai sarana pendukung ekonomi Yang ada di hadapan kita ini Membuktikan bahwa Pemerintah Kepertia Sintil Di bawah pimpinan Bapak Peju Bupati Sintil Bapak Mertulis Istidia tetap konsisten Dan fokus dalam merangsang Pertumbuhan ekonomi masyarakat Di Kepertia Sintil Yang menjadi salah satu bagian dalam upaya Pengintasan kemesinan Di Sintil ini Bapak Peju Bupati Dan hadir undang-undang Yang memahgian Kadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis P.U. Kologis Terutang Perusinan awalnya Kebangunan Desa Andal Rimu Di sini saya perlu sampaikan Bahasanya Jembatan kita yang sebelah kiri Dijudikan tahun 1982 Awal masuknya Transmigrasi ke Kepertiaan Aceh Singkir Yang dulunya Kepertiaan Aceh Selatan Ini didanai oleh Kementerian Transmigrasi Tetapi berlantai kan papan Sehingga mobil sebetulnya Mobil itu 6 ton ke atas saja 6 ton ke bawah saja Tapi oleh karena zaman berkembang Pakai untuk truk besar Sehingga daya tahannya tidak mampu Jadi kami waktunya itu Saya panggil keberdasan PU Masa saya jadi Bupati Pak ini Sekarang jangan Jadi ini boleh kita Beritakan Bukan kita ingin membahir ini Tidak Tapi setelah itu kami ingin Melapis dengan semen Pak Beton Dan yang turunlah teknis ke Bandai Aceh Pada masanya itu Jadi SPU Jadi dilihat Ini memang Pak Tidak boleh dilapis dengan beton Dan daya tahannya Konstruksinya tidak bisa Dengan kursus untuk lapis dengan papan Akhirnya kami bercanda Membuat lapis dengan beton Eh dengan plat beton Jadi Tapi tidak bertahan lama Nah inilah akhirnya Akhirnya kami kembali ke provinsi Untuk mengusulkan ini Pak Ini sedikit Agak-agak sedikit ini Pak Kami jasa orang harus kita ingat Pak Kami usulkan masa jabatan kami ini Ke Pak Abu Pak Pak Abu Yaitu Pak Jaini Masa kutuburnya Akhir jabatan itu juga Pak Sama dengan saya Kami usulkan Setelah kami Berikan Argumat-argumat Masa ingat kita terlalu Lentikan jalan Semua dikunci Pak Alhamdulillah Pak Abu Jaini ini Luar biasa Pak Terima kasih Seperti yang 22 Kemudian dikunci amalan Dia juga Nah Tapi ya waktu Hari jabatan 2017 Ini belum masuk penganggaran Harian waktu ini masuk Pak Iwani Untuknya dia ketua PNRK Ketua saya juga Sebenarnya Berangkat ke polio Jadi dia langsung Saya menghadap Anggarkan sekarang juga Ketua kalimat yang saya Bintu-intu Ternyata Ini tidak saya siap Walaupun saya tidak lagi Bupati Dia masukin Tapi saya Berangkat Berangkat Supaya Masuklah penganggaran Dan pada waktu itu Saya minta juga Satu lagi Di Kota Baharu Sikohor Kota Baharu Pernahkulabita 10 Langsung juga Pembentangan sungai Tapi agak pendek Di situ Ternyata Mengapa Pak Tetapi Pian ini Pak Kayak utang Dan dia Dia terlepaskan Kenapa Satunya jembatan Yang di Sikohor Kota Baharu Masa saya Kepalagi Pak Kepalagi saya Sudah terlibat Pak Hampu terjelang Dia masuk ke Seluruh Tidak Saya inginnya dia Pak Supaya melihat Bagaimana Hancur Dan jembatan Itu Tunggu kami ke bawah Ini sudah Pak Alhamdulillah Pak Saya bersyukur Itu Itu Langsung Dan jembatan Yang Tenggak 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 Itu Maka ini Agak Laman Sedikit Tapi Alhamdulillah Ini hari ini Kita dapat Bersyukur Alhamdulillah Lagi Pak Dapat Selesai Bapak 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 Berbahagia Kami Atas Masyarakat Singkir Pada Masyarakat Kepalagi Kepalagi Meriah Pada Kusang Merasa Sangat Dan Bersyukur Beranggap Pemilikan Bapak 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 Dengan Baik Tepat Waktu Untuk Itu Tandeng Waktu Masyarakat Sekali Lagi Menyampaikan Apresyukur Tenggir Seberapa Bapak 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 Hingga Dapat Terus Melanjutkan Pembangunan Jembat Tenggir Antara Kilangan Ini Seperti Yang Sayang Bapak Dari Hidangan Kilur Turmon Nah Itu Kena Dana Di Kondisi Ini Agak Banyak Apalagi Bapak Teman-teman Bapak Semua Saya Semalam Bercerita Di Bandar Aceh Pak Kepala Berpeda Kalau Ugen-ugen Belang Nampak Ini Saya Sampai Kecar Ujung Supaya Dengar Semua Bahasanya Mereka Bersedia Untuk Bantu Kita Ini Saya Kembali Apisan Bidon Pak Radis Tadi Pak Tolong Bapak Bantu Pak Masyarakat Ada Menampilkan Ke Saya Tolong Sampaikan Ke Pak Bidon Bufati Jembatan Sengko Apa Pak Lesbola Pak Jadi Jembatan Lesbola Ini Pak Sudah Dua Tahun Lebih Pak Dan Sudah Melang Orban Hanya Satu Orban Meninggau Meninggau Mungkin Pak Alhamdulillah, saya cerita juga kami sudah tahu betul. Tolong dibantu Pak. Sebelum saya di sini sama kepada kita itu, tolong kasih kepada Pak Menteri, itu teman saya. Tolong bawa ke presentasi, Pak. Karena mungkin di tangan Bapak nanti, walaupun singkat juga Bapak Menteri 2 tahun, ya, di tangan Bapak lemahirkan jembatan-jembatan yang ada di ACS ini, Pak. Tangan dulu sama Bapak Menteri. Mengakhiri sambutan kami, perlu kami sumpahkan bahwa saya dan keluarga berencana, Pak, membangun semua masjid yang lokasinya di samping ini, Pak. Ini, sehingga kita jadikan masjid, Pak. Semua tanah ini, Pak, tanah orang tua saya, kami semua keluarga sudah ikhlas. Ya, untuk mewakabkan untuk menjadi masjid, apalagi sekarang, keren-kerennya, Pak, di Bandung, di mana-mana, Pak, membangun masjid di Ekat Sumeng. Jadi kita bangunlah juga, kita coba. Mudah-mudahan berjalan lancar, Pak. Semoga juga kami minta doa kepada kita semua, agar dalam pembangunan nanti berjalan lancar, dan santasi berikan kesehatan dan kekuatan untuk terus melanjutkan pembangunan ini. Amin dan rahmat dan amin. Bapak Pekcik Upati, berserta hadirannya yang kami hormati, demikianlah sambutan dan harapan kami, wakil tokoh masyarakat Cisinggil. Semoga Allah SWT mencurahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin dan rambat amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya.